Di Belajar Nesia Channel, hari ini adalah hari H-1 ya untuk 17 Agustus yang ke-76 ya tentang HUTRI ke-76 Kali ini yang kita bagikan adalah Twibon ya Seperti yang saya sampaikan, sebelumnya saya sudah membagikan untuk Twibon untuk versi non-editable Sekarang kita akan membagikan Twibon dengan versi editable tetapi powerpoint Bagaimana cara menggunakan dan cara mendownload saja kita langsung saja pada pembahasannya Oke disini teman-teman seperti biasa kita sudah siapkan untuk file formatnya Filenya disini ada 5, teman-teman sudah bisa lihat Untuk perbedaan dan stylenya nanti teman-teman bisa dipilih saja ya Oke kita langsung saja Kita buka saja salah satu mungkin yang mewakili ya Kita disini 2 aja misalkan Oke disini teman-teman saya membuatnya di versi vector seperti yang biasa saya sampaikan Pada bagian ini teman-teman tidak usah risau dan untuk versi gambar nanti kalau misalkan diperbesar Apakah akan blur atau tidak karena ini adalah gambarnya bukan JPG atau bukan PNG ya tapi SPG ya Seperti itu gambar vector yang formatnya bisa dibuka oleh powerpoint jadi admin disini menggunakannya seperti itu Seperti yang saya sampaikan pada tutorial ini ya ada bagian-bagian yang harus diedit atau digunakan Pertama pada bagian background dan yang kedua pada bagian foto teman-teman ya sebagai pemilik atau pengguna dari tuibon yang kita buat seperti itu Oke langkah pertama disini kita coba di duplikat dulu Barangkali nanti ada kesalahan kita bisa menggunakannya lagi tanpa harus dengan ctrl Z Seperti itu disini teman-teman pada bagian text ya seluruhnya admin sudah dibuat menjadi vector Jadi nanti teman-teman tidak risau ya seperti itu Tapi pada bagian text juga admin diubah menjadi vector Jadi teman-teman disini tidak bisa mengubah textnya kecuali hanya memindahkan saja seperti itu Atau membuat baru itu bisa dengan style yang sama ya Sekali lagi saya sampaikan atau membuat baru dengan style yang sama itu bisa ya Contoh misalkan disini kita ubah dulu cara mengubahnya teman-teman mengubah objeknya Ini misalkan ini kan ada dua objek yang berpisah ya Jadi kita bisa pisahkan dengan cara diklik kanan lalu ada Sebentar Kita klik kanan lalu ada group lalu ada ungroup seperti itu Ada notif kita pilih yes aja ya oke disini Tetapi kekurangannya warnanya itu menjadi hilang untuk bagian style gradasinya Jadi teman-teman untuk membuat ini harus membuat style ulang Karena pada bagian yang aslinya itu adalah bentuk gradient atau gradasi Caranya pada bagian format lalu pilih pada bagian save fill Nah disini pada bagian gradientnya sudah bisa kelihatan kan hanya bentuknya mungkin ya yang kurang sesuai Caranya teman-teman bisa masuk gradient Tulis dipilih more gradient ya lalu pilih pada bagian format save ada gradient fill seperti itu Kita tinggal di pada bagian gradient stop Kita close aja yang ini juga sama kita tutup atau kita hapus Dan pada bagian gradient stop yang ini kita pilih warna putih Nah teman-teman semuanya kita coba warna putihkan dulu ya semuanya Lalu kita di klik aja pada bagian tengah di klik Diklik kembali di klik kembali di klik kembali maksudnya Ini kita akan membuat pada gradasi yang ini ya Gradien yang warna abu-abunya Oke kita pilih yang tengah yang ini Pilih warna abu-abu seperti itu bisa kelihatan disini sudah ada Kalau belum jelas bisa ditambahkan lagi Oke ini sudah ada ya Tinggal bagian yang lain Berarti yang ini dipilih satu Kita tinggal pilih warna abu-abu lagi seperti itu Hanya gradientnya disini lurus Jadi kita pindahkan untuk directionnya seperti itu Iya seperti ini Jadi kurang lebih sama lah ya Nanti teman-teman tinggal diatur Untuk posisi-posisinya Misalkan ini ingin lebih ke kiri Atau lebih ke kanan Atau lebih sempit Atau bahkan lebih lebar Itu bisa nanti disesuaikan saja Seperti itu Itu untuk membuat style gradient Selanjutnya Disini ada bagian backgroundnya Di thumbnail itu backgroundnya Belakangnya adalah Bapak Proklamator kita Yaitu Bapak Insinyur Soekarno Jadi nanti teman-teman Disini saya sudah siapkan ya Untuk gambar ini diambil dari Wikipedia Gambarnya nanti linknya kita sudah disiapkan Satu ya satu paket dengan file yang didownload Pada bagian yang ini nanti teman-teman bisa dimasukkan Sedikit diketahui bahwa gambar ini adalah lisensinya domain publik ya Yang saya pahami Kalau domain publik itu boleh didistribusikan Tapi nanti teman-teman tinggal di download aja ya Karena saya membagikan linknya aja Jadi tinggal dimasukkan aja Pada bagian belakangnya Oke dimasukkan ke dalam PowerPoint Seperti itu Iya Nah disini Kita masukkan dulu Oke Ditarik aja Disesuaikan aja Mana bagian angle yang mana akan dimasukkan Tinggal di crop Oke di crop dulu Iya Ini sama juga di crop aja Oke Tinggal enter Atau pilih sembarang area saja Oke seperti itu ya Ini sudah Turunkan ke bawah Dengan di klik kanan Lalu ada send to back Oke ini menjadi Paling bawah Tidak terlihat juga tidak apa-apa Kita gunakan shape pada bagian paling belakang Yaitu warna merah Kita tinggal ditambahkan transparansinya teman-teman Ini bisa dilihat Belakangnya sudah berubah ya Atau Ada bayang-bayang Bapak Insinyur Soekarno Ketika membacakan Teks proklamasi Untuk negara Indonesia Selanjutnya Selanjutnya Untuk memasukkan Bagian foto yang ada di background Yang ini ya Di depan background Itu mudah sekali Teman-teman Jadi Caranya tinggal Kita buat saja Satu buah rectangle Disini Oval Lalu dipilih Seperti itu Silahkan disesuaikan dulu Untuk lebarnya Dan tinggal kita masukkan Untuk modelnya Dengan cara Diklik kanan aja dulu Lalu ada Lalu ada fill Ya disini Atau bisa masuk pada menu format Save fill Dan dipilih Picture Ada from file Lalu Ada Picture disini Disini misalkan Teman-teman Menggunakan gambar Yang lain ya Kita menggunakan gambar Adik kita aja Kita insert Oke Disini bisa dilihat Gambarnya menjadi distorsi Teman-teman Kita bisa ubah Pada menu Format Lalu ada pada menu Crop Ya disini Bisa ditarik Pada lingkarannya Dan ini ditarik Pada bagian bawah Setelah itu Silahkan tinggal diatur Bagian angle yang mana Yang mungkin perlu Kita sesuaikan Kalau Teman-teman Ingin menggunakan Gambar PNG Dengan format Di belakangnya Ada Polos ya Seperti itu Jadi tinggal di Klik sembarang aja Pada bagian Lingkarannya Kita hilangkan Untuk fillnya Jadi Save fill No outline Seperti itu Jadi Untuk lingkaran Frame nya Ini tinggal dinaikkan aja Ke bagian atas Caranya Diklik kanan Lalu ada Bring to print Ini juga sama Klik kanan Lalu ada Bring to print Seperti itu Terakhir Teman-teman Barangkali Ingin Mengubah Jenis font Disini Bisa Menggunakan Format Tulisan aja Insert Lalu ada Save Lalu ada Textbox Jadi misalkan Kita ingin Mengganti tulisan Republik Indonesia Itu Dengan Font yang lain Misalkan Oke Republik Indonesia Indonesia Tinggal di Blok aja dulu Dipilih Disini misalkan Saya menggunakan Kalibri Tapi dengan Format Ball Kita perbesar Seperti itu Lalu Kita Pilih Style nya Seperti yang ini Ini Seperti yang tadi Kita pilih Pada bagian Text Fill Lalu ada Bagian Gradient Lalu dipilih Aja Seperti itu Ada More Gradient Caranya sama Pada bagian Text Option Pilih Gradient Ini Warnanya Sudah Sesuai Dengan Warna Yang tadi Yaitu Warna Style nya Silver Seperti itu Dan Untuk Membuat Gradient Drop Shadow nya Untuk membuat Bayangannya Kita bisa Masuk pada Efek Disini Lalu ada Shadow Dan Lalu bisa Menggunakan Yang sudah Ada Disini Bisa dilihat Ini sudah Ada Untuk Bagian Gradient nya Seperti itu Kalau mau Menggunakan Pond Yang lain Atau Tulisan Yang lain Tetapi Dengan Style Yang Sama Ya Seperti itu Silahkan Nanti Teman-teman Tinggal Dirapihkan Aja Untuk Menggunakan Style Yang lain Atau Memformat Tulisan Sama Saja Seperti Memformat Tulisan Pada Pembuatan Konten PowerPoint Biasanya Ini Untuk Supaya Bisa Dipublish Teman-teman Tinggal Disapp As Seperti itu Lalu Ada Picture Dan Kita Pilih Disini Ada JPG Atau PNG Juga Boleh Kita Tinggal Save Aja Just This One Terima Satu Nah Ini Adalah Hasilnya Jadi Ini Twibon Bisa Tinggal Dibagikan Untuk Teman Atau Dipakai Di icon Social Media Baik Di status WA Ataupun Di social Media Yang lain Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutor Kali Ini Teman-teman Tentang Twibon 17 Agustus 45 Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Dan Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesya Channel